Selamat berjumpa kembali di mata kuliah perubahan sosial, social change. Di kesempatan minggu ini, kita memasuki pertemuan yang ketiga, atau minggu ketiga. Di pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda beberapa teori utama dan tokoh utama tentang atau mengenai perubahan sosial. Bahasan ini dimaksudkan supaya Anda memiliki pemahaman yang mendasar tentang apa itu teori-teori utama perubahan sosial dan siapa-siapa saja tokoh-tokoh utama perubahan sosial. Untuk itu, saya akan berbagi screen bagian botok Anda supaya Anda mudah memahami paparan saya ini. Mata kuliah kita hari ini adalah perubahan sosial atau social change memasuki minggu ketiga dengan topik bahasan perubahan sosial, beberapa teori klasik dan modern tentang perubahan sosial. Untuk memahami teori-teori utama perubahan sosial dan tugas tokoh-tokoh utama perubahan sosial, saya akan lebih mudah memahaminya bila kita membagi teori-teori tersebut dan tokoh-tokoh utama perubahan sosial itu ke dalam beberapa klasifikasi. Para ahli sudah membagi teori perubahan sosial itu ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama, ya itu disebut dengan teori siklus. Siklus itu dari kata cycle. Cycle itu adalah lingkaran. Lingkaran itu kalau ketingkaran dari mulai 0 kembali lagi ke 0. Nanti akan dijalankan. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan dari titik A ke B, ke C, ke D, dan kembali lagi ke A. Nah, maka disebut siklus. Siklikalnya. Seperti lingkaran yang kembali lagi ke titik awal. Siapa-siapa saja dan tokoh pemegang, pengusung teori siklus ini dan bagaimana pandangannya akan saya sebutkan di slide berikutnya. Kategori kedua adalah teori yang disebut dengan teori evolusi. Kenapa disebut teori evolusi? Teori evolusi adalah teori yang berpendapat bahwa perubahan sosial itu bersifat gradual, bersifat bertahap. Evolusi. Evolusi itu bersifat pelan-pelan, perubahan yang bertahap pada masyarakat dari titik A ke B ke C, dan selanjutnya. Sampai mencapai tahap yang disebut tahap kesempurnaan atau tahap maksimal. Nah, lawannya adalah revolusi. Perubahan yang bersifat revolusioner, tiba-tiba saja tidak melalui A, B, C, D, tapi langsung ke Z misalnya. Nah, disebut dengan revolusioner. Kategori ketiga adalah teori fungsional, yaitu teori perubahan sosial, yang berpendapat bahwa perubahan sosial itu terletak pada fungsi-fungsi masyarakat, pada struktur masyarakat dan fungsi-fungsinya. Oke. Bahwa ini adalah dipengaruhi oleh paham organisme biologis yang berpendapat bahwa masyarakat itu seperti organisme biologis yang punya anggota-anggota tubuhnya, yang punya organ-organnya. Nah, di situ ada organ-organ tubuh inilah yang disebut dalam istilah sosiologis sebut dengan struktur sosial. Maka ada lembaga politik, lembaga sosial, lembaga agama, keluarga, dan sebagainya adalah organ-organ atau strukturnya. Nah, dan itu kan punya fungsi. Nah, fungsi itu, seperti organ tubuh manusia juga ada fungsinya, ada mata, hidung, dan sebagainya itu ada punya fungsi masing-masing. Nah, dalam masyarakat pun begitu, organ-struktur masyarakat itu punya fungsinya. Organ dalam tubuh manusia atau hewan itu setara dengan struktur sosial dalam masyarakat. Struktur sosial juga punya fungsi masing-masing. Dalam perspektif teori fungsional, dalam kaitan dengan teori perubahan sosial, berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi mungkin pada fungsinya, perubahan terjadi mungkin pada struktur sosialnya, ada perubahannya, dan juga pada fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh struktur sosial itu. Nanti akan saya jelaskan. Yang terakhir, kategori yang terakhir adalah teori konflik atau revolusioner. Nah, teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial itu terjadi karena ada konflik. Secara spesifik, dalam pandangan Marxis, itu adalah konflik antarkelas yang mendorong terjadar perubahan sosial. Dalam slide berikutnya, saya akan menjelaskan kepada Anda beberapa penjelasan teori besar ini. Tetapi karena mungkin keterbatasan waktu, saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan. Nah, contoh-contoh siapa yang mewakili teori konflik, teori evolusi, teori fungsional, dan teori siklus, dan sebagainya. Hanya beberapa orang saja yang saya sampaikan kepada Anda. Mungkin Anda nanti bisa mencari lebih lanjut penjelasan ini pada buku yang saya berikan kepada Anda. Kita mulai dengan kategori pertama, teori perubahan sosial, yang sebut dengan teori siklus. Seperti yang saya sebutkan tadi, teori siklus adalah seperti teori lingkaran. Maksudnya adalah, perubahan sosial itu terjadi bahwa masyarakat itu berubah secara gradual dari titik-salti titik ke titik berikutnya, dan lalu kembali lagi kepada titik awal. Lalu kembali lagi kepada titik berikutnya, dan perubahannya tidak pernah berhenti, terjadi. Ini memang bersifat gradual, atau bertahap, tetapi perbedaannya dengan yang misalnya teori yang berikutnya, teori evolusi, teori siklus dulu justru berpendapat bahwa perubahan itu bersifat gradual, bertahap, dari A ke B, lalu kembali lagi ke awal. Nah, mari kita lihat. Teori ini termasuk teori yang paling awal dalam perubahan sosial. Teori yang paling awal, kita akan sebut contoh besar, contoh utama dalam teori ini, dan ini dianggap sebagai bapak ilmu-ilmu sosial modern, termasuk sosiologi, yaitu justru kita harus bangga nih, tokonya adalah seorang sarjana muslim pada abad pertengahan. Namanya adalah Abu Zaid Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Ibn Khaldun Abu Zaid Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Ibn Khaldun Ibn Khaldun Al-Adhami yang populer disebut dengan Ibn Khaldun. Ibn Khaldun. Nah, Ibn Khaldun ini seorang sarjana muslim yang punya keahlian banyak. Punya keahlian di banyak ilmu. Dia seorang politisi juga, dia seorang ilmuwan agama juga, dia seorang ilmu sejarawan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tipikal ulama islam di zaman pertengahan yang dimana para ulama pada masa islam, kejayaan islam itu, mereka memiliki kemampuan yang beragam. Jadi, sesuai dengan mana al-jami'ah, atau universe, universal, bahwa seorang ulama itu mesti memiliki pemahaman atau ilmu yang beragam supaya bisa memahami perasaan secara menyeluruh. Nah, Ibn Khaldun ini hidup pada abad ke-14 dan awal ke-15 Masehi. Nah, Ibn Khaldun ini adalah berasal dari, lahir di Tunisia, tapi dia berasal dari Hadromi. Kalau sekarang disebut dengan daerah Yemen, di Arab itu. Dia hidup pada masa Spanyol-Islam, pada abad ke-8, kalau Anda membaca sejarah tentang Spanyol-Islam itu, di mana Spanyol ketika itu berada dalam kekuasaan Islam mulai abad ke- terutama pada dinasti Umayyah, mulai abad ke-8 sampai ke-16. Bayangkan Spanyol yang sekarang mungkin Anda lihat seperti seorang agama negara yang katolik, sekuler, dulunya adalah pernah di bawah kekuasaan Islam, khususnya Bani Umayyah. Selain di hidup pada masa Bani Kejayaan Islam di Spanyol, Ibn Khaldun juga hidup pernah di Cairo, di beberapa dinasti di sana. Lalu pertanyaannya bagaimana pandangan Ibn Khaldun tentang perubahan sosial itu? Mari kita lihat. Dalam pandangan Ibn Khaldun, masyarakat itu berkembang dari satu A ke titik A, lalu kembali lagi ke titik A ke B, ke C, ke D, lalu kembali lagi ke A lagi. Karena Ibn Khaldun membagi perkembangan masyarakat itu kepada dua, secara simpel. Menurut Ibn Khaldun, masyarakat itu berubah dari masyarakat Badawa, ke Hadorah, ke Badawa lagi, ke Hadorah lagi, ke Badawa lagi. Ini adalah merupakan siklus yang tidak pernah berhenti. Apa yang maksud dengan Badawa? Badawa itu adalah istilah Arab untuk masyarakat perdalaman, masyarakat yang primitive, masyarakat yang tinggal di gurun-gurun. Diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi badui. Badawa, artinya masyarakat Arab yang masih tradisional, hidup mereka mungkin nomaden, hidup di gurun-gurun dan terisolasi dari peradaban. Mereka berkompok, bersuku-suku, dan sebagainya. Hidup mereka adalah berkarakter sederhana karena kehidupan mereka adalah simpel, mereka mungkin menggembala dan sebagainya. Dan mereka punya kelebihannya adalah punya keberanian yang luar biasa. Salahnya adalah solidaritas yang saya sebutkan di bawah. Ini adalah masyarakat Badawa, masyarakat kategori pertama. Dan selanjutnya, menurut Ibn Khaldun, masyarakat itu juga mengalami tahap yang kedua yang disebut dengan masyarakat Hadorah. Hadorah itu dari hadir, artinya masyarakat yang berhadir, hadir itu secara hadir dalam suatu tempat atau menetap. Maksudnya apa? Masyarakat yang sudah berperadaban, tidak lagi nomaden, tidak lagi tinggal di gurun, di pedalaman, tapi tinggal di perkotaan, membangun masyarakat yang menetap. Kalau masyarakat sudah menetap, berarti mereka sudah punya aturannya yang tetap, berinteraksi dengan aturan-aturan yang sepakati bersama, dan mereka berpikir lebih rasional dan mengalami perkembangan peradaban yang lebih maju dibanding yang Badawah. Menurut Ibn Khaldun, masyarakat itu berkembang dari masyarakat Badawah, primitif, tradisional, gurun, kepada masyarakat Hadorah, masyarakat perkotaan, masyarakat modern. Lalu kemudian, menurut Ibn Khaldun, masyarakat Hadorah bisa sejari suatu saat mengalami kembali ke masyarakat Badawah karena berbagai banyak faktor. Misalnya, karena masyarakat Hadorah, masyarakat perkotaan itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan, hidup hedonisme, individualisme, dan sebagainya. Sehingga mereka mengalami kehancuran tersin sendiri. Lalu kembali lagi kembali menjadi masyarakat Badawah. Kembali lagi masyarakat Badawah menjadi masyarakat kota dan sebagainya. Salah satu penyebab kerusakan masyarakat Hadorah yang nanti berubah menjadi masyarakat Badawah adalah ketika diserang oleh ketika masyarakat Badawah menyerbu atau menyerang masyarakat kota dengan kekuatan mereka yang sangat kuat itu. Karena masyarakat Badawah punya kekuatan yang tinggi. Sementara masyarakat kota lemah sehingga menghancurkan kehidupan kota. Masyarakat Hadorah. Akhirnya masyarakat Masyarakat Hadorah hancur diganti oleh masyarakat Badawah. Tapi lapalemah masyarakat Badawah juga nanti berubah menjadi masyarakat yang Hadorah yang modern. Dan akan berulang ini beranjutnya menjadi Hadorah Badawah dan sebagainya. Salah satu isu lain yang dibahas oleh Ibn Holun dalam kaitannya perubahan sosial dalam masyarakat Badawah dan masyarakat Badawah ini adalah isu solidaritas sosial. Nah, kalau mungkin Anda hanya mengetahui, kita hanya mengetahui, hanya berpikir bahwa konsep solidaritas sosial itu berasal dari Emilia Dukheim. Ternyata tidak. Pada abad, beberapa, lima abad sebelum Dukheim berbicara tentang solidaritas mekanik dan organik, Ibn Holun sudah bicara itu. Bagaimana penjelasannya Ibn Holun mengamati bahwa dalam masyarakat Khadroh dan Badawah itu ada namanya solidaritas sosial. Nah, karakternya apa? pada masyarakat Badawah itu mereka punya ikatan solidaritas yang membuat mereka kuat, yang membuat mereka saling tolong, tergantung, dan membuat mereka survive. Dan pada yang sama juga membuat mereka punya kekuatan untuk menyerang orang lain, kelompok lain, sikur lain dalam rangka mempertahankan diri mereka. Nah, ini yang disebut dengan konsep Assobiah. Mungkin ada peranian dengan istilah Assobiah. Dalam terjemahannya yang paling populer, Assobiah diartikan adalah semangat kesukuan. Nah, semangat kesukuan ini merupakan ikatan solidaritas di kalangan masyarakat Badawah yang membuat sebuah masyarakat primitif menjadi kuat, terorganisasi dengan baik, sehingga mereka membuat maksud dalam rangka menyerang orang lain. Nah, sebaliknya, solidaritas sosial pada masyarakat Habdorah, masyarakat itu sangat lemah. Karena mereka sudah memiliki sistem pembagian kerja yang sangat beragam, sehingga mereka lemah ikatan solidaritasnya, sehingga ketika misalnya ada diserang oleh suku Badawah tadi, mereka tidak bisa mempertahankan diri. Oke, sekarang mari kita lihat kategori kedua konsep perubahan sosial, yaitu teori evolusi. Nah, ini saya kira sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, pendukung teori evolusi perubahan sosial adalah tentu saja yang setokoh atau bapak sosiologi yang dikenal dengan nama August Comte. Dia hidup pada abad ke-18 dan ke-19 akhir 1798 dan meningkat 1857 dia orang Perancis. Nah, dalam pandangan Comte, masyarakat itu seperti organisme biologis, bahwa ibaratnya masyarakat itu seperti sebuah makhluk hidup, organisme biologis. Dia punya punya tubuh, punya organ, dan organ yang berfungsi masing-masing sesuai sehingga melahirkan sebuah tubuh yang sehat berfungsi masing-masing sehingga tubuh itu menjadi berfungsi dengan baik. Sebab seperti itu masyarakat juga begitu. Masyarakat terdiri daripada organ-organ dalam arti dan struktur sosial dan masing-masing berfungsi sehingga melahirkan masyarakat yang berfungsi dengan baik dalam keseimbangan. Bagaimana pandangan Comte tentang perubahan sosial? Saya ingin mengatakan kembali dia membagi masyarakat itu kepada social statics. Artinya statika sosial. Jadi satu bagian dalam masyarakat yang tidak berubah statis. Apa maksudnya? Yaitu struktur sosial. Dalam pandangan Comte, struktur sosial itu merupakan statika sosial. Bagian atau komponen dari masyarakat yang tidak berubah. Jadi ada kepala, ada tubuh, itu tidak berubah. Dalam masyarakat ada struktur sosial, ada struktur ada industri agama, keluarga, itu tidak berubah. Ada ekonomi, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan sebagainya, itu tidak berubah. Tetapi ada komponen yang kedua yang berubah menurut Comte, itu disebut dengan social dynamics, social dynamics. Nah inilah bagian dari fungsi sosial, fungsi struktur. struktur itu kan punya fungsi. Fungsi ini yang berubah. Misalnya sebuah lembaga keluarga, misalnya, itu kan tidak berubah, lembaga keluarganya ada, ada dulu sampai sekarang. Yang berubah adalah fungsinya. Fungsinya dulu mungkin misalnya dalam keluarga itu perempuan misalnya dulu tidak bekerja, hanya domestik. Tapi sekarang perubahannya, fungsinya terjadi. Perubahan tidak lagi di rumah saja, tapi sekarang bekerja juga. Ini salah satu contoh perubahan fungsi dalam masyarakat. Perempuan dulu sekarang hanya ibu rumah tangga. Dulu sebagai ibu rumah tangga, sekarang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai breadwinner. Mencari nafkah sama-sama dengan suami. Sehingga melahirkan keluarga yang diharapkan ekonominya semakin sejahtera, sehingga mampu melahirkan masyarakat yang sejati ekonomi, karena keterlibatan bukan cuma suami dalam mencari nafkah, tapi juga suami. Tapi juga istri. Nah, saya kira teori perubahan sosial yang paling terkenal dari KOM itu adalah yang disebut dengan Law of Three Stages. Jadi, hukum tiga tahap perkembangan masyarakat. Nah, dalam pandangan KOM, masyarakat itu berubah dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap teologis. Maksudnya apa? Masyarakat itu pada awalnya percaya kepada hal-hal yang di luar dirinya sendiri, kekuatan adikodrati, kekuatan besar yang di luar kekuatan alam ini. Nah, membawa alam ini dikendalikan fenomena itu dikendalikan oleh sebuah kekuatan besar. Dalam bahasa agama mungkin disebut Tuhan dan sebagainya, tapi mereka beberapa masyarakat tidak menyebut Tuhan. Nah, kekuatan kepercayaan masyarakat pada tahap teologis ini percaya bahwa alam ini dikendalikan kekuatan besar dan hukum-hukum alam itu belum ditemukan oleh masyarakat ketika itu. Masyarakat tahap teologis. Nah, tahap teologis itu terbagi tiga, yaitu masyarakat pertama yang fetisisme, kepercayaan bahwa benda-benda itu mempunyai kekuatan-kekuatan gaib. Yang kedua, politisme, yaitu tahap keyakinan bahwa masyarakat itu percaya bahwa fenomena alam ini dikendalikan oleh banyak kekuatan-kekuatan, politisme. yang terakhir tahap ketiga yaitu monoteisme, yaitu tahap masyarakat teologis yang percaya bahwa alam ini, kekuatan alam ini fenomena alam ini dikendalikan oleh hanya satu kekuatan saja. Nah, monoteisme. Nah, setelah melewati tahap teologis, masyarakat memasuki tahap metafisis, yaitu tahap ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada kekuatan di luar dirinya, di luar alam ini, di luar diri masyarakat, tapi kepercayaan muncul kepada dirinya sendiri. Mereka, kebana masyarakat metafisis ini, masyarakat berpendapat bahwa pikiran manusia itu atau ide-ide itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari-dari-dari luar. Sehingga mereka mampu mempercaya untuk melahirkan ide-ide itu sendiri dan sebagainya. Ini tahap metafisis ini dianggap sebagai transisi dari tahap yang pertama kepada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap positif istik. Yang terakhir adalah tahap masyarakat positif istik, yaitu masyarakat yang tidak lagi tahap kemajuan yang sudah maju, tidak lagi berinci pada kekuatan adikor berarti dalam menjelaskan fenomena alam, tidak lagi terjebak kepada anggapan-anggapan pribadi yang tidak terbukti. Nah, sekarang masyarakat memasuki tahap bahwa fenomena alam ini, kebenaran ini, bisa didapatkan dengan cara berpikir positif. yaitu apa? Dengan mengandalkan kepada data-data empiris yang rasional, bahwa kebenaran alam ini, hukum alam ini bisa didapatkan dengan pemikiran manusia yang rasional berdasarkan bukti-bukti empiris. Sesuatu yang bisa diamati, diobservasi, dirasakan. Itu dasar kebenaran masyarakat positif istik. Dan Kom berpendapat bahwa tahap positif istik inilah tahap yang paling sempurna dalam sebuah masyarakat. tokoh lain dalam teori evolusi adalah sama juga sama adalah Helbert Spencer. Spencer ini sama pahamnya dengan Kom, terpengaruh yang berpendapat bahwa masyarakat itu seperti organisme biologis. Bagaimana pandangan Spencer tentang perubahan masyarakat? Menurut Spencer, masyarakat itu terbaik kepada dua, masyarakat homogen, homogen, hanya homogen itu berarti tunggal, tidak bermacam-macam, tidak beragam. Sifatnya sederhana, tidak ada pembagian kerja yang sangat komplek, semua orang hampir sama pekerjaannya, seragam dari segi kultur, dari segi budaya, dari segi bahasa, dan sebagainya, dan jumlahnya sedikit. Nah, masyarakat homogen ini nanti akan berubah menjadi masyarakat yang heterogen, yaitu masyarakat yang beragam. Pekerjaannya kompleks, masyarakat tidak lagi hanya satu pekerjaan, jenis pekerjaannya, tapi beragam. Nah, secara jumlah sudah beragam. Mungkin ada suku-suku lain yang masuk ke masyarakat itu, dan juga jumlahnya banyak. Nah, inilah tahap masyarakat yang belakangan, yang tahap akhir menurut Spencer. Perubahan dari masyarakat homogen, yang simple, yang sederhana, yang tunggal, kepada masyarakat yang heterogen, dan beragam konflik, dan sebagainya. teori lainnya tentang perubahan sosial adalah teori evolusi dan konflik. Nah, dalam ini saya hanya menyebut Karl Marx, misalnya. Karl Marx ini hidup pada abad 19, dan pada awal abad 19, dan awal abad 20, sorry, ya betul, pada awal abad 19, hidupnya, sampai akhir abad 19. Dia orang Jerman, Anda mungkin sudah tahu Karl Marx ini. Marx dalam konteks perubahan sosial, cenderung berpendapat masyarakat itu berubah secara evolusi, dan juga bersifat konfliktual. Artinya, konflik menjadi basis perubahan sosial itu. Pada saat yang sama juga, Marx itu bersifat revolusioner juga, jadi kadang-kadang dia bisa dikategorikan sebagai pendukung teori evolusi, tapi juga bersama dia teori evolusi. Oke. Saya ingin merujuk kepada bukunya yang terkenal The German Ideology, Ideology German. Dalam pandangan Marx, perubahan masyarakat itu berubah melalui tahap-tahap yang gradual. Berdasarkan cara produksi. Jadi kalau Marx itu, menurut Marx, masyarakat itu berubah secara gradual berdasarkan cara produksinya, cara bagaimana masyarakat memperoleh kebutuhan hidupnya secara ekonomi. Maka, menjadi basisnya adalah materialistik, bukan ide. Bagaimana pandangan Marx tentang perubahan masyarakat? Menurut dia, masyarakat pertama itu tahapnya adalah primitive. Primitive, hidupnya sangat simpel, hidup di pedalat dalam sebuah gua, dan sebagainya, berpuru, dan sebagainya. Tahap berikutnya adalah komunal. Sudah punya ikatan komunal, ikatan kolektif, tetapi masih sederhana. pembagian kerja tidak, itu masih simpel, mungkin ada yang berpuru, ada yang menanam, dan sebagainya, tapi belum ada kepemilikan pribadi. Dalam primitive dan komunal, itu milik, alat cara-cara produksi, alat cara menjadi milik bersama, tidak ada kepemilikan pribadi. Kemudian tahap berikutnya, marisalat feodal, nah ini berubah ketika masyarakat, ada sekelompok masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, dan mereka memproduksi cara, memiliki, menguasai cara-cara produksi, sumber-sumber ekonomi, sehingga mereka memiliki kekuatan. Nah, dalam konteks ini, misalnya dalam konteks Eropa adalah masyarakat memiliki tanah, yang sebut dengan tuan tanah. Sebaliknya, masyarakat yang tidak punya tanah, sebut para petani, para buruh yang bekerja kepada para tuan tanah. Masyarakat baru juis, kemudian masyarakat kapitalis, yaitu masyarakat ketika masyarakat semakin maju, kepentingan, semakin meningkat kepemilikan pribadinya, di mana sekelompok orang sangat menguasai sumber-sumber produksi, mesin, uang, tanah, dan sebagainya, termasuk pabrik dalam ketika masa industri, itu mereka dominan, dan penasaran-penasaran ada kelas lain yang tidak dominan, yang mereka hanya bekerja berdasarkan tenaga mereka bekerja kepada kaum kapitalis. Ini terjadi ketika terjadi industrialisasi. Maka tumbuh di sini masyarakat memiliki modal atau berjuis, dan masyarakat proletar, masyarakat yang hanya punya buruh, punya tenaga, yang kita sebut buruh, untuk bekerja. Yang menjadi karakter kepada masyarakat kapitalis berjuis ini adalah terjadinya ketimpangan sosial, satu masyarakat hedonis masyarakat yang berjaya secara ekonomi berjuis kapitalis, berdasarkan masyarakat. Apa itu? Masyarakat proletar yang hanya bekerja, mereka tertindas dan teralimasi. Dalam pandangan MAPS, nanti masyarakat akan sampai kepada tahap yang paling mutakhir, yaitu masyarakat komunis, di mana tidak ada lagi kelas. Karena sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber cara produksi, tidak dikendalikan oleh negara yang berupaya membagikan sumber ekonomi itu secara merata bagi banyak orang. Nah, semua sumber ekonomi tidak lagi dikuasai ekonomi tentu oleh negara yang dibagikan kepada banyak orang. Sehingga yang apa itu? Kaum proletar tidak lagi menderita dan dikendalikan, tapi mereka mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana memang semestinya orang hidup. Dan kelas dan kelas borjuis, kelas kapitalis, mereka tidak lagi menguasai secara barang-barang atau sumber-sumber produksi. Nah, inilah yang diharapkan dalam perspektif mak masyarakat akhir dan nanti masyarakat hidup sejahtera, tidak ada lagi perbedaan kelas yang menonjol, semua masyarakat sejahtera, dan tidak lagi pemilikan pribadi yang berlebihan. Yang mendasari pendapat Marx tentang teori ini adalah bahwa konflik antara kelas merupakan dasar perubahan sosial menuju masyarakat yang tanpa kelas. Selanjutnya adalah kategori teori perubahan sosial yang sebut dengan teori fungsional. Nah, ini saya akan beberapa sebut beberapa tokoh pendukung teori fungsional dalam perubahan sosial adalah sasnya Emil Dukheim. Dengan pendapatnya yang saya kira populer Anda sudah tahu ada pembagian masalah solidaris sosial, solidaris mekanik, dan organik. Talke Parson. Nah, mungkin Anda kalau mahasiswa yang melihat skripsi pasti banyak mengerti tentang konsep Talke Parson ini dengan A-G-I-L Agile. Tapi saya lihat banyak mereka yang tidak mengerti apa itu Agile. Kemudian tokoh selanjutnya pendukung teori fungsional dalam perubahan sosial adalah Ferdinand Tonis yang membagi masyarakat kepada dua masyarakat yang Kementerian dan Kesselsal Kemensab itu secara gampang dijelaskan sebagai masyarakat yang sebagai komunitas kelompok yang masih sederhana ikatannya kuat mirip seperti masyarakat Badawah saya kira. Ini mirip seperti pandangannya Holden dan Kesselsal masyarakat yang sudah komplek modern solidaris semakin berdasarkan pembagian kerja yang beragam dan sebagainya ini mirip seperti masyarakat Tadorah dalam pandangannya Ibn Khaldun. Yang terakhir tokoh pendukung teori funksional dalam perubahan sosial adalah Herbert Spencer yang sebelumnya dia membagi masyarakat kepada masyarakat homogen yang lalu akan berubah ke tahap selanjutnya menjadi masyarakat yang heterogen. Saya tidak akan membahas keempat tokoh itu dalam hal teori funksional perubahan sosial tapi hanya saya ingin fokus kepada Emil Dukheim saja. Emil Dukheim seperti Anda ketahui hidup pada abad pada pertengahan abad 19 sampai awal abad 20 dia termasuk tokoh teori klasik modern. Nah dia seperti Ibn Khaldun percaya kepada perubahan sosial itu bersifat evolusi dan juga sama seperti Komuti juga Dukheim percaya bahwa ada perubahan dalam masyarakat terjadi secara gradual atau evolusi. Bagaimana teori perubahan sosial menurut Dukheim saya ingin merujuk kepada pandangan dia tentang konsep solidaritas sosial. Sebenarnya konsep solidaritas sosial dia itu menunjukkan salah satu konsep yang berkaitan dengan perubahan sosial. mari kita lihat dalam pandangan Dukheim masyarakat itu ada masyarakat tradisional ada masyarakat modern. Nah salah satu hal yang menonjol dalam dua masyarakat ini isu masyarakat tradisional dan modern adalah masyarakat mengenai solidaritas sosial. Saya kira ini hampir mirip sama dengan pandangan Ibn Khaldun. Dalam masyarakat tradisional itu masyarakat punya solidaritas. Masyarakat punya solidaritas ikatan-ikatan yang membuat mereka bersatu. Tetapi dalam masyarakat tradisional solidaritas bersifat mekanik. Mekanik itu bersifat mesin. Karena apa? Masyarakatnya homogen, masyarakatnya tidak beragam dari segi bahasa, suku, budaya, dan sebagainya. Dari segi pembagian kerja sangat simpel, tidak beragam orang, hanya hampir sama pekerjaannya misalnya. Nah akibatnya mereka punya solidaritas atau ikatan sosial yang terima mereka, tapi bersifat sederhana. Solidaritas itu karena ikatan kebersamaan. Kesamaan yang membuat misalnya sama-sama orang, kalau dalam konteks cita adalah mereka ikatannya sama-sama orang kanekes yang dibantu. Mereka tidak mau disebut badui sebenarnya, mereka disebut orang Sunda kanekes. Nah masyarakat pada masyarakat tradisional yang sederhana ini, dimana pembagian sangat simpel, itu mereka punya solidaritas solidaritas mekanik. Ikatannya itu terjadi secara mekanis, otomatis, karena kesamaan pekerjaan, kesamaan budaya, dan sebagainya. Jumlah mereka sedikit. Lalu solidaritasnya menjadi berubah ketika masyarakat berubah menjadi masyarakat modern. Ketika masyarakat menjadi kompleks dari suku berubah, bertambah banyak, jumlahnya semakin banyak, pembagian pekerjaan semakin beragam, ada semacam spesialisasi pekerjaan. Dalam masyarakat seperti ini, ada solidaritas, tapi bersifat organis. Ada ikatan sosial dalam masyarakat modern ini, tetapi tidak mekanik, tapi bersifat organik. Maksudnya apa? Orang punya ikatan karena saling membutuhkan. Oke, saya misalnya seorang dosen, sebagai dosen, itu saya punya ikatan solidaritas dengan yang lainnya, saya terikat dengan masyarakat sekitar saya, misalnya dengan siapa? Dengan tukang beras. Karena saya adalah masyarakat, seperti masyarakat Indonesia, adalah memerlukan beras, maka saya memerlukan petani. Saya tergantung kepada petani, atau kepada penjual di warung. Saya tergantung kepada tukang warung itu untuk memenuhi kebutuhan saya terhadap beras. Jadi ada ikatan, tapi ikatan ini bersifat organik. Sama juga tukang beras, itu tergantung kepada yang lainnya. Dia misalnya memerlukan bensin, dia perlu tukang bensin, dan sebagainya. dan sebagainya. Nah, mari kita lihat lagi tokoh evolusi tentang perubahan sosial. Max Weber. Dia hidup pada abad 19 dan awal abad 20. Salah satu teori Weber tentang perubahan sosial ini kita bisa lihat kepada teori dia tentang rasionalitas, bahwa permasyarakat itu berubah dari segi rasionalitasnya. Dari cara berpikir tradisional, rasionalitas tradisional berubah kepada efektif, berubah kemudian kepada rasionalitas yang berorientasi kepada nilai, dan rasionalitas berorientasi kepada nilai. Yang rasionalitas berisifat instrumental. Teori lainnya oleh Max Weber tentang perubahan sosial adalah teori tentang otoritas. saya jelaskan ini yang lalu. Dalam masyarakat itu konsep tentang isu tentang otoritas berubah. Dalam masyarakat ada otoritas bersifat tradisional yang di dasar seorang memperoleh wewenang atau otoritas karena dia misalnya anak suku. Eh sorry, anak kepala suku. Dia seorang anak raja. Nah dia nanti punya otoritas karena memang dia kewarisan dari bapaknya. Dapatkan secara tradisional. Yang kedua, otoritas yang berdasarkan karisma mungkin dia bukan seorang anak raja, dia mungkin bukan seorang anak suku, tapi dia punya kekuatan supernatur dalam dirinya atau karakter-karakter yang luar biasa sehingga dia dianggap punya otoritas wewenang untuk memimpin misalnya berdasarkan karismanya. Yang terakhir adalah otoritas yang berdasarkan hukum dan pikiran-pikiran rasional. Yang ini terjadi pada masyarakat modern, negara modern. Otoritas itu didasarkan karena memang hukum yang dibuat secara bersama. orang memiliki otoritas karena memang dia sudah memenuhi syarat aturan yang sudah terkait bersama. Misalnya seorang presiden di Indonesia. Dia risah dianggap punya otoritas mengatur bangsa kita karena dia sudah memenuhi aturan hukum tentang pemilihan presiden memilih pemimpin bangsa. Ide menarik dari beberapa ini tentang perubahan sosial, saya ingin kutip secara khusus, ide dia tentang kapitalisme dan agama. Anda tahu bahwa dalam masyarakat kalau kita mempelajari sejarah tentang kapitalisme di Barat, salah satu fase penting dalam perkembangan kapitalisme di Barat adalah ketika kepertumbuhan kapitalisme itu ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor konsep, faktor-faktor ideologi, dan faktor-faktor pemahaman. Dalam hal ini Weber ingin mengatakan bahwa kapitalisme dalam masyarakat modern itu tetap ideologi berperan penting. Kepercayaan menjadi peranan penting. Ideologi di sini termasuk adalah kepercayaan. Mari kita lihat bukunya yang paling terkenal karyanya yaitu The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Jadi etika protestan dan semangat kapitalisme yang terbit pada 1905. Buki ini sebenarnya menjelaskan kepada kita semua bahwa kapitalisme itu berkembang di Barat dipengaruhi sangat kuat oleh etika protestan. Maksudnya paham agama, bahwa agama protestan itu sebagai agama katolik, agama Kristen protestan itu berpengaruh besar bagi perkembangan kapitalisme di sekarang ini, di zaman modern itu khususnya di negara barat. Bahwa ajaran-ajaran protestan itu mendorong orang untuk bekerja keras. Untuk sebagai bentuk bahwa dia disayang oleh Tuhan, bahwa dia mesti bekerja. Dan akhirnya mendorong dia untuk bekerja dengan maksimal, dengan keras untuk menjadi berhasil di dunia ini. Salah satu bukti bahwa dia adalah berhasil di dunia ini adalah dia sukses dalam hidupnya. Sukses secara materi. Seperti itu. Jadi ada ajaran-ajaran protestan yang mendorong tumbuhnya kapitalisme di negara barat. Oke. Saya kira itu penjelasan saya tentang beberapa tokoh utama dan beberapa teori utama tentang perubahan sosial yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga ini. Penjelasan ini masih bersifat global dan tentu saja masih di permukaan. Anda bisa untuk Anda mendapatkan pemahaman yang di dalam, Anda silakan baca buku yang saya berikan kepada Anda dan juga buku-buku lain yang bisa Anda cari sendiri tentang konsep perubahan, konsep-konsep dasar atau teori-teori utama tentang perubahan sosial ini. Nanti di forum tanya-jawab, di forum diskusi, saya harap Anda lebih banyak bertanya dan berdiskusi topik ini supaya Anda lebih mengerti. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.